Kenapa pentingnya kita untuk mengatakan I love you berulang-ulang Berdasarkan riset bahkan wanita itu butuh kalimat sayang 4 kali dalam sayang 4 kali dalam sayang 4 kali dalam sayang Tapi jangan di rapel malam I love you, I love you, I love you Udah 4, udah Bergerak-gerak Ada yang di rapel seminggu 4 kali 7, 28 I love you, bener-bener, nanti ke depan lagi gitu Gak begitu, boleh Dia perlu diyakinkan Karena mahlitah mahluk auditory, wanita itu mudah tertujuk kata-kata Kalau laki-laki mahluk visual Maka laki-laki terbujuk dengan penampilan Makanya produk yang segmennya laki-laki itu penjualnya yang menarik penampilan Yang jualan mobil, SPG-nya Tapi kalau yang jualan buat perempuan, jago ngomong Harusnya jago ngomong, supaya apa? Supaya memikat Makanya kalau produk buat perempuan yang jualnya kalem Gak jadi ngomong Ya gak jadi Perempuan itu terpikat dengan kata-kata Laki-laki terpikat dengan penglihatan Itulah dampaknya Kalau laki-laki dalam hal ini ingin perbaiki hubungan dengan perempuan Perbaikilah kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Rabbana atina miladunkar rahmah Wahai'i'lana min amdina rasyada Rabbis rahli sadri Wahai'i'lana min amdina rasyada Teman-teman cilik yang juga hadir dalam majlis kita di pagi menjelang siang ini Sebagai orang tua Sebagai kaum muslimin Kita berdoa tak pernah bosan Dimana doa itu seperti kayuhan sepeda Kita tidak tahu berapa harus Kayuhan yang kita tempuh untuk sampai garis finish Maka jangan berpikir seolah-olah Sudah berdoa tapi tak dikabulkan Jangan-jangan masih kurang kayuhan akan doa kita Sehingga manfaatkanlah setiap momen Kita manfaatkan untuk berdoa Makanya itu juga yang selalu saya minta Di setiap kajian saya Kita berdoa khususnya buat diri kita Keluarga dan anak-anak kita Kita doakan mereka anak-anak kita ini Menjadi anak yang soleh dan solehah Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Teman-teman semua yang melakukan Allah Alhamdulillah kita bisa bersuah kembali Di penghujung syawal Bahkan sudah masuk bulan Zulkodah Sebagian sudah mengatakan kita ada di awal Di tanggal 1 Zulkodah Ada juga yang mengatakan masih tanggal 30 syawal Tapi yang jelas pengalaman kita sepanjang Ramadan kemarin Dimana kalau kita merasakan pengalaman indah Sepanjang Ramadan dengan puasa kita Tahajud kita, zikir kita, tilawakuran kita Maka pengalaman indah ini akan tersimpan Yang membuat kita senantiasa merecalling di saat kita Di bulan-bulan pada Ramadan Sehingga kalau hari ini kita masih berpikir Ya Allah, kayaknya nikmatnya waktu itikah di masjid Maka lakukanlah itu sebagai cara kita menjaga keistikoman di bulan Ramadan Ya Allah, kayaknya nikmat banget ya bangun tengah malam tahajud Maka lakukanlah itu Sama kayak kita punya kenangan indah Misalnya habis makan di suatu tempat Nikmat sekali Maka ketika udah berapa bulan Eh kayaknya pengen deh makan lagi di situ Itu cara tubuh merecalling Supaya tetap berada dalam keistikomahan Sehingga kalau sepanjang Ramadan kemarin Kita itu merasakan kenangan indah Atas aktivitas sebelum Ramadan Insya Allah kita itu di bulan setelah Ramadan Senang merecalling kembali Pengen ah puasa sunnah Walaupun gak wajib Tapi kita senang Kenapa ingin merasakan kembali Rasa perasaan saat detik-detik menjelang buka Kan itu detik-detik yang membahagiakan bagi kaum muslimin Ya ketika buka puasa kan Itulah kaum muslimin Sengaret-ngaretnya kita Insya Allah tepat waktu saat berbuka Kan gitu ya Itu kitalah seperti itu Nah kita merasakan itu Maka kita begitu juga Aduh waktu bulan Ramadan itu nikmat banget ya Bisa hatam Quran sekali Maka kita lakukan Itulah yang menjaga kita Supaya badar Ramadan Ibadah kita tetap terjaga Hari ini Kespesial kajian kita Kajian keluarga Walaupun yang hadir Kalau sekiranya Masih jomblo Belum nikah Ini persiapan yang paling tinggi Persiapan ilmu namanya Karena tidak ada bekal terbaik Mau nikah bukan bekal uang Bekal harta Bukan bekal jodohnya siapa Kalau kata Umar bin Khotab Ketika menasehati seorang anak muda yang mau nikah Anak muda ini nanya Beri saya wasiat Apa nasihat Umar Kepada anak muda yang mau nikah ini Bukan bilang gini Kumpulin harta yang banyak ya Buat mahar bukan Ya cari jodohnya Yang kira-kira bukan Waalaikumsalam Yang justru Dinasihati Masya Allah Kayaknya mau diajak umroh semua kita Salah satu nasihat Umar itu adalah Pelajarilah ilmunya Sebelum kamu Membina rumah tangga Jadi pelajari ilmunya Jadi bagi yang belum nikah Ini modal banget Apalagi di tengah isu Sekarang rumah tangga Yang sekarang banyak isu Saya juga gak tau ya Dalam sebulan dua bulan ini Aduh WA Telepon Jalan ring Kontra Itu banyak banget ya Saya tuh catat dalam sebulan ini Udah WA itu 1.600an Itu Pokoknya gak saya baca Karena bingung Mau balesnya gimana Yang DM juga banyak Artinya Ternyata memang bukan hal yang Dan diantara yang bahayanya adalah Bahwa Kisru rumah tangga ini Juga membuat kita Akhirnya Berperasangka buruk kepada Allah Dan itulah salah satu jebakan setan Kepada kita Para istri Semakin was-was Dan was-was itu juga Penyakit yang setan Munculkan kepada kita Alladhi yuwaswi sufi Sedurin Was-was Was-was itu Di antara yang ditimbulkan Lewat sosmed hari ini Prasangka pada pasangan Padahal awalnya Adam ayem Tapi gara-gara Abis ngelai sosmed Jangan-jangan kamu juga ya Kamu kan satu cycle Kamu kan temenan sama dia Langsung curiga Adam ayemnya itu Rusak Makanya Kalau kita tahu Bahwa ada hal yang buruk Maka cukup mengucapkan Kalimat yang sederhana Tapi kita sendiri Menyebelikan apa Na'udzubillah min ghalik Selesai Kalimat ini Menjaga banget Jadi kalau kita melihat Berita yang buruk Cukup bilang Na'udzubillah min ghalik Kami berlindung dari itu Dari apa yang terjadi Sebagian kita Yang terjadi Malah mencelak Nih memang nih Orang nih Karena kata Nabi Tidaklah seseorang mati Mencelak pelaku dosa Kecuali Allah akan takdirkan dia Dalam dosa yang sama Kayaknya gak boleh Mencelak pelaku dosa itu Sampai bilang Emang lu gak Mencelak dosanya boleh Pelakunya jangan Dosanya ini gak bener nih Pelakunya jangan Karena bisa jadi Kita Akan mengalami yang sama Dan itu mengerikan Nah teman-teman semua Kenapa hari ini kita Setiap saat ya Setiap bulannya Ya Mas Dimas sama Mbak Dini Minta supaya ada kajian keluarga Karena ini diantara Salah satu cara kita Untuk mengokokkan kembali Bagaimana Ikatan-ikatan keluarga Dalam kita Terutama Mentadaburi Ayat-ayat Allah Yang mengajarkan kita Untuk Bisa Memohon dengan Sungguh-sungguh Diantara yang Ayat yang Hari ini Mau kita Tadaburi Adalah firman Allah Di dalam surah Al-Furqan Ayat 74 Yaitu yang sering Kita doakan Dimana Allah berfirman Dalam ayat ini Tadi doanya sudah kita baca Di awal sebelum Kajian ini mulai Doa ini Sejatinya adalah Doa yang mengajarkan Visi misi Dalam Berumah tangga Dimana Visi misinya pertama Adalah Menjadikan rumah tangga Pertama Dengan Kurotayun Apa makna Kurotayun Apa Maknanya Kurroh itu Lawan katanya Sukhnah Kurotayun Ayun itu Jama' Dekata Ainun Ainun itu mata Ayun jamaknya Mata Dua mata itu Sebut Ayun Kurotayun Maknanya Mata yang sejuk Air mata yang sejuk Dumu'ul barit Mata yang sejuk Kenapa mata yang sejuk Sebut Kurotayun Yaitu Kata Imam Al-Baghawi Dalam tafsirnya Seseorang yang Merasakan Kebahagiaan Yang tak terkatakan Maka dia Tak bisa Mengucapkan Kecuali Ceman memuji Allah Ya Allah Alhamdulillah Kalau bahasa kita itu Speechless Jadi Kurotayun Itu adalah Makna lainnya Speechless Kita pertama kali Melihat Ka'bah Yang pertama kali Umroh atau haji Begitu datang Melihat Ka'bah Melihat gitu Sambil bilang gini Ya Allah Ya Allah Air mata menetes itu Itu kalau dipegang Itu sejuk Mewakili hati Yang gembira Tak terkatakan Makanya diantara Makna ayat ini Diantara doa kita Standar dasar kita Berumah tangga Merasakan Kebahagiaan Dari dua Dari pasangan Dan anak Yang disebut Kurotayun Maknanya Air mata yang sejuk Sehingga ketika kita Memandang suami Ya Allah Pas bangun Tau-tau Kok udah Tau-tau suami lagi Nyikat Menyuci piring Suaminya biar Rapiin Mari Bapak istri baru bangun Cuma lu gini Mas Ya Allah Itu namanya Kurotayun Tuh Kurotayun Bagi ikan mimpi Itu adalah Kurotayun Kurotayun itu memandang Gak nyangka gitu Atau suami pulang Tau-tau Bawa martabak Pas dibuka dalamnya Kok ada berliannya Nempel gitu Jadi itu Kurotayun Speechless Iya Jadi Pas dibuka Lu kok ada berliannya Nyangkut gitu Ini buat kamu Nah itu Speechlessnya itu Namanya Kuroh Halal ya Kalau gak nyolong Halal Ketika seseorang Merasakan Kegembiraan Melalui pasangan Atau kita punya anak Yang anak kita Tau-tau Azan berkumandang Allah Akbar Allah Tau-tau Dia ada berangkat ke masjid Dia bilang Mah Aku jangan dulu ke masjid Kemudian kita Bicara Ya Allah Tiba-tiba menetes itu Itu namanya Kurotayun Sehingga Kurotayun Sehingga kurotayun adalah Kegembiraan Puncak kegembiraan Yang tak terwakili oleh Lisan Yang hanya diwujudkan Dengan air mata yang dingin Lawannya kurotayun itu adalah Suhna tulayun Suhna Apa suhna tulayun Air mata yang hangat Dumu'ul har Air mata hangat itu adalah Di antara cirinya adalah Menunjukkan Kata Imam Al-Gawi Kecewaan Amarah Dan perasaan Sedih yang Berkepanjangan Jadi Ketika kita nangis Kecewa Dengan sikap pasangan Itu Air matanya ini Itu hangat Itu menurut para ulama Sehingga Dalam ayat ini Kita sedang meminta Kepada Allah Supaya apa Pertama Ayat ini Mengajarkan Standar dasar Berumah tangga Mendapatkan Kebahagiaan Lewat dua Pertama Lewat pasangan Yang kedua Lewat anak Makanya Anak ini pun Dipakai nama Zuryah Zuryah itu Bukan sekedar anak Karena Bisa jadi Sampai kecucu Sampai kecicit Terus Makanya Kalau kita pahami Istilah Zuryah itu Menunjukkan Kesinambungan Ya Dalam hal ini Kebaikan Yang hanya Tidak terbatas Kepada anak Nah Dalam ayat ini Allah mengajarkan Doa Pertama apa Rabbana Rabbana haplana Min Azwaj Azwaj Azwajina Azwaj ini Jama' Dekata Zawj Zawj Itu Maknanya Pasangan Azwaj Pasangan Pasangan Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Jadi Bisa kita Bisa kita jadi Bapak yang baik Kalau belum jadi Suami yang baik Karena banyak Anak-anak itu Tidak bisa Kagum sama Bapaknya Kalau dia Menyakiti Ibunya Dia bapak yang baik Menurut kita Tapi ketika Mama menangis Mama kena menangis Siapa lagi Bapak Ngamu Maka air mata Ibu itu Membuat si anak Yang tadinya Kagum Dia bilang Dasar Penjahat Malas Temu bapak Itu bahaya Makanya Di antara Yang harus kita pahami Tahapan Untuk kita Membuat Anak kita Menjadi anak Yang menyejukkan Mata Anak yang sole Mulailah Dengan pasangan dulu Beresin Redaksinya Azwaj Kenapa Azwaj Karena Azwaj ini Maknanya Menunjukkan Kesempurnaan Hubungan Dalam Sebuah Relasi Pasutri Quran itu Ketika menyebut Pasangan itu Ada dua Pertama Zawaj Atau Azwaj Yang kedua Imro'ah Jika Pasangan itu Ideal Disebutnya Zawaj Atau Azwaj Contoh Nabi Dengan istri-istrinya Apa kata Allah Ya Ayuhan Nabi Kuli Azwaj Jika Wai Nabi Katakanlah Kepada Azwaj Azwaj Menunjukkan Nabi Dan istri-istrinya Hubungannya Ideal Relationship Atau Relationship Goals Nya Dapat Nabi Adam Dengan Istrinya Dalam surat Al-Baqarah Ya Adam Uskun Anta Wazaw Jukal Janna Wai Adam Tinggalah Kamu Dan Zawaj Mu Di surga Adam Dan Hawa Berarti Pasangan Yang ideal Seseorang Yang hendak Masuk Surga Allah Panggil Dengan Kalimat Udkhul Jannata Antum Wa Azwaj Kum Tuk Barun Masuklah Kamu Kedalam Surga Kamu Dan Pasangan Mu Akan Digebirakan Maka Azwaj Menunjukkan Kesempurnan Hubungan Sehingga Ayat Ini Mengajarkan Bahwa Di antara Relationship Goals Yang kita Harapkan Adalah Kita Jadi Pasangan Azwaj Sementara Pasangan Yang Bermasalah Quran Punya Terminologi Namanya Imro'ah Imro'ah Contoh Nabi Nuh Dengan Istrinya Nuh Nabi Mulia Istrinya Kafiroh Nama Istrinya Wa'ilah Menurut Imro'ah Kafir Nama Istrinya Nuh Istrinya Nabi Mulia Istrinya Kafir Maka Satu Seorang Mulia Istrinya Kafir Maka Apa Kata Allah Dalam Quran Imro'ah Atin Nuh Imro'ah Tidak Sebut Zawj Lut Nabi Yang Mulia Istrinya Maaf Pendukung LGBT Istrinya Normal Jadi Istrinya Ini Kenapa Mendukung LGBT Di masa Itu Karena Hidupnya Susah Tinggal Sama Lut Sehingga Beberapa Orang Yang Ada Salah Satu Penyihir Di Kota Sodom Itu Yang Memujuk Supaya Istrinya Lut Itu Menyampaikan Informasi Tentang Keadaan Di Rumahnya Bayarannya Adalah Uang Emas Sehingga Alasan Pertama Istrinya Nabi Lut Mengkhianati Suaminya Arasan Uang Dia Mendukung LGBT Di masa itu Karena Alasan Uang Makanya Biasanya Pendukung LGBT Dari Kalangan Normal Itu Sebatas Karena Dolarnya Mengalir Kencang Dolarnya Kencang Uangnya Kencang Ya Gue Dukung Biasanya Gitu Karena Ada Motif Ekonomi Karena Itulah Istrinya Nabi Lut Dia Dukung Padahal Dia Wanita Normal Dia Bukan Dia Dia Bukan Lesbi Tapi Dia Mendukung Praktik G Di Masa Itu Karena Dia Mendapatkan Bayaran Bayarannya Sederhana Kerjanya Ngapain Kerjanya Cuman Ngumpulin Informasi Lut Itu Di Rumahnya Ngapain Aja Jadi Kalau Ada Kabar Apapun Sampaikan Ke Kami Jadi Ini Spainya Dari Kalungnya Nabi Lut Di Masa Itu Nabi Lut Mulia Istrinya Pendukung LGBT Maka Istilah Quran Apa Imro Atil Lut Imro Ah Itu Menunjukkan Hubungan Suami Istri Yang Tidak Ideal Atau Sebaliknya Asia Siapa Suaminya Firaun Asia Suaminya Firaun Asia Wanita Mulia Istrinya Suaminya Yaitu Adalah Seorang Raja Yang Bengis Yang Jahat Sehingga Asia Dalam Hal Ini Disebut Dalam Quran Imro Atil Firaun Imro Ah Kalau Dalam Quran Sebuah Redaksi Disebut Imro Ah Menunjukkan Ada Masalah Atau Suami Istri Yang Sama-sama Kompak Mesra Tapi Di Dalam Kemaksiatan Namanya Imro Ah Seperti Contohnya Siapa Abu Lahab Abu Lahab Lihat Surah Lahab Kami Lemparkan Abu Lahab Keneraka Demikian Imro Ah Siapa Umu Jamil Namanya Sang Pembawa Kayu Bakar Jadi Antara Abu Lahab Dan Istrinya Kompak The best Couple Di masa Itu Mesra Barengan Tapi Memusuhi Nabi Maksiatnya Bareng Jadi Kalau ada Pasangan Yang Maaf Yang Kelihatan Kompak Mesra Tapi Maksiat Bareng Gak Usah Iri Mesra Banget Kita Malam Ini Dogem Dimana Mabok Bareng Udah Lama Enggak Part Nah Kalau Kayak Gitu Mereka Itu Imro'ah Imro'ah Kompak Atau Ada Suami Istri Yang Sejatinya Sama-sama Lelaki Baik Wanita Yang Solehah Tapi Pasangannya Meninggalkan Dia Dalam Keadaan Wafat Makanya Gelarnya Imro'ah Contohnya Adalah Istrinya Imro'ah Namanya Siapa Hana Biti Fakud Hana Ini Istrinya Imro'ah Pada Saat Dia Mengandung Mariam Sebelum Mariam Lahir Imro'ah Maka Allah Menyebutkan Kalimat Waidhqalat Imro'ati Imro'ah Sebut Imro'ah Kenapa Karena Imro'ah Dan Ini disebut Tidak Ideal Kenapa Tidak Ideal Karena Single Parent Itu Pasti Tidak Bisa Maksimal Mendidik Anaknya Maka Disebut Imro'ah Imro'ah Itu Menunjukkan Ada Something Disebut Imro'ah Single Parent Karena Yang Ideal Itu Adalah Full Parent Ini Single Parent Makanya Antara Istrinya Disebut Imro'ah Karena Tidak Ideal Atau Maaf Imro'ah Juga Suami Istri Yang DiUji Tidak Punya Anak Sehingga Suaminya Itu Merasa Gesal Hatinya Bukan Karena Tidak Punya Anaknya Tapi Karena Ahlak Istrinya Yang Buruk Dan Dan Diceritakan Yaitu Kisah Nabi Zakaria Dengan Istrinya Aisyah Nabi Zakaria Berdoa Dama Al-Quran Menyebut Istrinya Wa Imro'ati Akiro Sementara Istriku Madul Imro'ah Imro'ah Disini Menunjukkan Pasangan Tidak Ideal Kata Dalam Tafsir Ditulis Imam Kurtubi Penyebab Utamanya Istrinya Ini Tidak Punya Anak Itu Bukan Urusan Teknis Bukan Karena Rahimnya Makanya Mandul Dalam Islam Itu Ada Dua Ya Maaf Saya Disebut Ini Pertama Akhir Yang Kedua Akima Kalau Akhir Itu Kemandulan Yang Disebutkan Karena Penyakit Makanya Akhir Tapi Karena Akima Kemandulan Itu Yang Secara Ilmu Kedokteran Tidak Mungkin Lagi Bisa Tidak Mungkin Lagi Bisa Hamil Karena Rahimnya Sudah Diangkat Tapi Allah Memberikan Sebuah Jawaban Dua-duanya Ini Allah Buktikan Dan Quran Bisa Hamil Contoh Siapa Yang Akima Ini Contohnya Adalah Sarah Sarah Ini Istrinya Ibrahim Dia Itu Mandulnya Mandul Permanen Akima Rahimnya Sudah Diangkat Makanya Begitu Nabi Lut Datang Eh Malekat Mendatangi Sarah Memberi Kabar Bahwa Sarah Bakal Hamil Sarah Terpekik Ketawa Merasa Kaget Termasuk Ngerasa Heran Dalam Quran Itu Disebut Aku kan Tua Mandul Pula Kok Bisa Punya Anak Dan Dia Tertawa Itu Yang Memberi Inspirasi Anaknya Kerak Beri Nama Ishaq Ishaq Itu Dari Bahasa Ibrani Artinya Tertawa Kenapa Tertawa Karena Dia Ngerasa Malaikat Ngeprank Dia Ini Malaikat Ngeprank Apa Yang mana Bisa Gue Kan Mandul Kok Bisa Punya Anak Allah Ingin Beritahu Bahwa Bagi Allah Mudah Kun Fayakun Meskipun Rahim Didangkat Hamil Bisa Mariam Jangan Punya Suami Bisa Itu Itu Buktinya Allah Itu Sebut Hakim Nah Kalau Akhir Mandul Yang Disebabkan Karena Keguguran Atau Rahim Lemah Atau Apapun Nah Tapi Kata Para Ulama Allah Cegah Keamilan Istrinya Zakaria Disebabkan Ahlak Istrinya Zakaria Ini Maaf Buruk Di Taranya Istrinya Zakaria Ini Kalau Ngomong Nyelekit Nyakitin Orang Lisan Itu Tajam Allah Menunda Kehamilannya Karena Kalau Dia punya Anak Dan Anaknya Nabi Maka Dalam Mal Ini Tidak Mungkin Nabi Diutus Diasu Dengan Seorang Ibu Yang Ngomongnya Kasar Makanya Diperbaiki Dulu Ditahan Dulu Ya Ditahan Dulu Supaya Akhirnya Istrinya Zakaria Ini Bisa Namanya Bisa Perbaiki Diri Ya Jadi Diantaranya Seperti Itu Jadi Kalau Kita Itu Memantaskan Diri Mendapatkan Amanah Itu Penting Kalau Ada yang Bilang Ah Ustad Tetangga Saya Ngomongnya Kasar Tapi Anaknya Lima Maka Biasanya Anaknya Pun Bukan Anak Yang Biasa Saja Biasanya Anak Anak Yang Bermasalah Juga Makanya Selalu Saya Dibilang Gini Prasangka Baiklah Sama Allah Atas Ketetapan Apapun Misalnya Kalau Kita Belum Punya Jodoh Hari Ini Jangan Jodoh Kita Itu Hafiz Quran Tapi Tapi Kitanya Ikro Iqro Baru Iqro Satu Makanya Panteskan Diri Contoh Gini Kenapa Hari Ini Saya Belum Juga Punya Anak Jangan Jangan Anak Saya Ini Ulama Tapi Bapaknya Belum Menjadi Orang Yang Mendidik Ulama Jadi Makanya Motivasi Kita Jadi Perasa Baik Terus Setidaknya Kalaupun Di Dunia Kita Gak Dapat Sesuai Maunya Kita Tapi Kita Upgrade Diri Perbaiki Bacaan Perbaikilah Hafalan Nambah Hafalan Sehingga Ketika Kita Upgrade Diri Kita Menjadi Baik Jadi Semua Takdir Allah Selalu Kita Sikapi Dengan Kacamata Yang Positif Kenapa Belum Dapat Pekerjaan Karena Bisa Jadi Kalau Kita Mentalnya Adalah Mental Bukan Mental Seorang Yang Mental Orang Kaya Kalau Kita Kerja Jangan Kita Boros Jangan Kita Males Makanya Kita Perbaiki Jadi Yang Belum Punya Jodoh Belum Apapun Itu Perbaiki Nah Ketika Istrinya Zakaria Ini Memperbaiki Dirinya Dibantu Suaminya Akhirnya Apa Allah Takdirkan Tadi Kalimatkan Imro'ah Maka Allah Perbaiki Redaksi Quran Berubah Dalam Surat Al-Ambiyah S-20 Jadi Zawj Tadi Zawj Apa Pasangan Yang Ideal Makanya Dalam Quran Akhirnya Redaksinya Waslahna Lahu Zawjahu Maka Kami Perbaiki Zawj Tadinya Imro'ah Setelah Istrinya Memperbaiki Diri Dibantu Suaminya Maka Dia Berubah Jadi Zawj 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 Menunjukkan Pasangan Yang Ideal Nah Yang pertama Adalah Dari sini Kita Belajar Bahwa Di antara Yang kita Minta Pertama Kali Mohonlah Sama Allah Supaya Kita Sama Pasangan Menjadi Azwaj Menjadi Azwaj Itu Pasangan Kita Ideal Satu Memiliki Visi Yang Sama Ya Visi Yang Sama Kedua Menanggung Memiliki Yang namanya Pola Komunikasi Yang Sama Ketiga Memiliki Ibadah Yang Spiritualis Sama Jadi Jelas Seperti Yang Dikisahkan Seperti Nabi Muhammad Dan Istri Istrinya Seperti Itu Sehingga Kalau Kita Memperbaiki Hubungan Dengan Pasangan Ini Dampak Paling Utama Nanti Bagi Yang Dikaruniakan Anak Adalah Anak Nya Itu Mendapatkan Kenyamanan Makanya Berapa Kali Saya Sampaikan Hampir 80% Masalah Anak Anak Yang Sekarang Muncul Itu Bermula Dari Suami Istri Yang Tidak Harmonis Makanya Dampak Paling Fatal Kalau Kita Ribut Itu Dengan Pasangan Bagi Yang Punya Anak Itu Adalah Anak 80% Makanya Dalam Islam Itu Pentingnya Kita Memahami Setiap Kampil Keputusan Itu Pikirkan Bagaimana Dampaknya Ke Anak Pikirkan Gitu Misalnya Gini Misalnya Satu Satu Yang Sering Saya Amati Misalnya Seorang Yang Niat Nikah Lagi Atau Poligami Quran Itu Memuat Kisah Poligami Kan Dua Poligaminya Ibrahim Sama Poligaminya Ya'kub Poligaminya Ibrahim Itu Contoh Poligaminya Sukses Istrinya Akur Tapi Terjadilah Konflik Pertama Poligaminya Ibrahim Mengkisahkan Tentang Konflik Antara Istri Tapi Berhasil Diselesaikan Ya Awalnya Kan Nabi Ibrahim Tinggalnya Antara Sara Dan Hajar Tinggal Satu Rumah Ternyata Ibrahim Mengambil Kesimpulan Poligami Itu Enggak Boleh Satu Atap Dua Cinta Karena Akan Beresiko Terjadi Kecemburuhan Yang Dilihat Langsung Kok Dia Istimewa Banget Ya Itu Kecemburan Makanya Allah Menyuruh Ibrahim Membawa Hajar Berpisah Dari Istri Yang Pertama Ini Namanya Sarah Karena Sarah Cemburuhan Misalkan Pernah Kita Ceritakan Sarah Sampai Bersumpah Kalau Ketemu Lagi Hajar Aku Potong Tiga Bagian Tubuhnya Hajar Kan Dia Saking Marah Karena Sudah Bersumpah Dengan Nama Allah Akhirnya Allah Tidak Ingin Sarah Menghianati Sumpahnya Akhirnya Allah Mensyariatkan Perempuan Untuk Dipotong Tiga Bagian Tubuhnya Supaya Menjadi Syariat Baru Yaitu Ditindik Di Dua Kupingnya Dan Dikitan Kemaluannya Jadi Awal Wanita Dikitan Itu Adalah Hajar Awal Wanita Ditindik Adalah Hajar Itu Supaya Apa Supaya Membenarkan Sumpahnya Sarah Jadi Sarah Sudah Bersumpah Untungnya Cuman Tiga Kalau Lima Belas Repot Tiga Karena Kecumburuan Sarah Itu Semakin Menjadi Jadi Kecumburuan Pertama Adalah Karena Hajar Memberikan Sesuatu Yang Tidak Dia Miliki Apa Hajar Memberikan Keturunan Sarah Waktu Itu Masih Mandul Maka Cemburuannya Tinggi Dan Wanita Itu Kalau Kata Para Ulama Kau Sudah Cemburu Sesuai Dengan Sabda Nabi Emosinya Itu Lebih Dominan Daripada Akal Sesoleh Soleh Wanita Kalau Sudah Cemburu Tidak Rasional Sesoleh Soleh Tadi Lihat Sarah Waktu Cemburu Keluar Kalimat Apa Lihat Aja Gue Potong Tiga Bantu Buny Wanita Sudah Cemburu Nabi Itu Sampai Mengatakan Wanita Sudah Cemburu Tidak Bisa Membedakan Mana Bukit Mana Lembah Padahal Beda Bukit Tinggi Lembah Tapi Tidak Bisa Bedain Saking Cemburu Wanita Kalau Cemburu Tidak Bisa Bedain Handphone Ori Mana Handphone KW Antara Evan Sama Banting Bodoh Amat Mas Jangan Cari Perkara Ntar Umroh Tidak Balik Balik Jadi Logikanya Tidak Jalan Itu Bukan Karena Kata Nabi Wanita Itu Dilebihkan Perasaan Dalam Hadis Nabi Katakan Wanita Itu Punya Perasaan Yang Lembut Dan Sensitif Makanya Firasat Perempuan Itu Tidak Pernah Salah Kenapa Menyembunyikan Sesuatu Di Perempuan Itu Sebenarnya Menambah Lukanya Dia Panjang Karena Dia Punya Firasat Yang Allah Lebihkan Sesuatu Kayaknya Ada Macem Macem Gitu Dia Cuman Diam Aja Tapi Itu Biasanya Allah Berikan Makanya Keterus Terangan Itu Penting Rumah Tangga Sorohah Rohah Itu Kata Para Ulama Berterus Terang Itu Nyaman Itu Kata Para Ulama Lebih Baik Terus Terang Aja Sorohah Rohah Terus Terang Aja Gak Asa Ada Sembunyiin Apalagi Handphone Sudah Diprotek Ngeri Kalau Saya Sudah Bilang Selingkuh Bermula Dari Handphone Yang Diprotek Dan Pesan Yang Dihapus Jadi Kalau Sudah Main Protect Handphone Bahaya Orang Orang Protek Handphone Dari Pasangannya Kemungkinannya Yaitu Satu Dia Anggota Intelijen Wajar Kan Ya Kan Gak Boleh Dia Ini Rahasia Negara Ya Cepu Dia Kan Bisa Jadi Kalau Cepu Wajar Yang Kedua Dia Poligami Kalau Poligami Kan Dia Harus Jaga Marwah Istri Pertama Istri Kedua Benar Itu Kalau Poligami Wajib Gak Kamu Gak Istri Di sini Dialog Aku Sama Istri Pertama Gak Boleh Yang Kalau Dia Bukan Intel Dia Bukan Poligami Maka Yang Ketiga Sangat Besar Peluangnya Dia Pelaku Perlus Lingkuhan Itulah Kenapa Perempuan Punya Feeling Yang Kadang-kadang Gak Kita Sadari Nah Makanya Perasaannya Sensitif Baper Makanya Kalau Membahas Tentang Sifat Perempuan Itu Yang Lain Waktu Kan Kita Bahas Ada Kitab Nama Sir Rahasia Wanita Untuk Laki-laki Itu Dari Hadis Panjang Penjelasannya Disitulah Kita Tahu Tabiat Wanita Itu Kenapa Dia Wanita Itu Kemarin Kan Pernah Saya Bahas Pertemuan Buka Berapa Wanita Itu Mahluk Auditori Makanya Pentingnya Dia Untuk Diakinkan Lewat Lisan Kenapa Pentingnya Kita Untuk Mengatakan I love you Berulang Kali Berdasarkan Riset Bahkan Wanita Itu Butuh Kalimat Sayang Empat Kali Dalam Sehari Empat Kali Dalam Sehari Empat Kali Tapi Jangan Dirapel Malam I love you Sudah 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 Kurang Kali Jangan Ya Ada Dirapel Seminggu 4x728 Nah I love you Sudah Nanti Kedepan Lagi Gitu Enggak Begitu Mulai Dia Perlu Diakinkan Karena Malita Maluk Auditori Wanita Itu Mudah Terbujuk Kata Kata Kalau Laki Maluk Visual Maka Laki Terbujuk Dengan Penampilan Makanya Produk Yang Segmen Laki Laki Itu Penjualnya Yang Menarik Penampilan Yang Jualan Mobil SPG Lihat Tapi Kalau Yang Jualan Buat Perempuan Jago Ngomong Harus Yang Jago Ngomong Supaya Apa Supaya Memikat Makanya Kalau Produk Buat Perempuan Yang Jualnya Kalem Gitu Gak Gak Ngomong Gak Jadi Perempuan Itu Terpikat Dengan Kata Kata Laki Laki Terpikat Dengan Penglihatan Visual Itulah Dampaknya Dalam hal ini Ingin Perbaiki Hubungan Dengan Perempuan Perbaikilah Kata-katanya Itu Udah Istri Gue Kenapa Marah Mulu Berarti Perbaiki Kata-katanya Mulai Gimana Caranya Memujinya Merayu Laki-laki Sebaliknya Perempuan Sebaliknya Kalau ingin Perbaiki Hubungan Dengan Laki-laki Perbaikilah Penampilannya Visualnya Itu Jadi Itu Secara Syariat Itu Diajarkan Dalam Islam Nah Kembali Bahwa Konteksnya Ketika Kecemburuan Itu Nah Poligami Pertama Poligaminya Yaakub Yang kedua Poligaminya Yaakub Nah Poligaminya Yaakub Mengajarkan Kalau Poligaminya Ibrahim Itu Sukses Karena Awalnya Cemburu Sama Istri Tapi Anak Itu Tertata Dengan Baik Kalau Poligaminya Yaakub Kembalikannya Istri-istrinya Akur Tapi Anaknya Itu Tidak Akur Sampai Terjadi Kasus Ya Ibrahim Yusuf Hampir Diceplukkan Kesumur Sampai Mau Dibunuhkan Awalnya Tapi Dicegah Mekakan Yang Lain Nah Saya Nges Sampaikan Gini Banyak Para Suami Yang Ketika Dia Menawarkan Poligami Atau Pengen Poligami Cuma Bapur Gini Yang Penting Istri Akur Dan Ini Pendapat Yang Menurut Saya Tidak Visioner Yang Penting Istri Saya Akur Tidak Pikirkan Anak Anaknya Anak Anak Itu Manusia Punya Perasaan Jangan Jangan Dia Punya Kebencian Sama Anak Dari Yang Beda Ibu Itu Yang Terjadi Sama Yusuf Makanya Pentingnya Diantara Yang Kita Pelajari Bagaimana Juga Setiap Keputusan Menimbang Dampaknya Nanti Sama Anak Anak Gimana Kalau Itu Kita Timbang Maka Kita Menjadi Seorang Pribadi Yang Tadi Visioner Dia Tahu Dalam Mengambil Kebarusan Itu Nah Itulah Diantaranya Mengapa Karena Ketika Suami Istri Bermasalah Lagi-lagi Anak Jadi korban Maka 80% Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Jadi Konsulor Itu Biasanya Saya Terusuri Hubungan Sama Ininya Gimana Hubungan Suami Istrinya Gimana Ya Pernah Kan Saya Ceritakan Ada Ibu-ibu WA Saya Pengen Banget Konsultasi Anaknya Kena Narkoba Usianya SMP Itu Saya Bilang Ibu Kalau Mau Kos Datang Ajak Suami Dia Bilang Suami Saya Susah Banget Ustadz Coba Dulu Akhirnya Suaminya Mau Dibujuk Datang Ke Ruangan Saya Waktu Itu Masih Ngajar Di Tebet Di Akal Islam Center Pimpinan Ustadz Bakhti Nasib Waktu Itu Dia Datang Sore Izin Dari Kantor Baru Aja Salaman Saya Mas Suaminya Ibunya Duduk Enggak Basah Basih Langsung Enggak Bisa Nanperasan Ya Allah Ustadz Anak Saya Bukan Sekedar Maka Ustadz Jadi Bandar Ustadz Sudah Jadi Bandar Saya Tahu Takut Dia Dihukum Mati Suaminya Dengan Enteng Respon Dengan Gini Alah Lebay Gak Mungkin Juga Anak Jadi Bandar Masa Iya Jadi Bandar SMP Bandar Ngaco Aja Kamu Dapat Informasi Deman Kalau Pemakai Iya Pengedar Mungkin Bandar Gak Mungkin Istrinya Tersinggung Diam Pak Aku Lagi Curhat Sama Ustadz Kamu Kaya Tau Aja Masalah Anak Cuma Bisa Bikin Doang Istrinya Suaminya Tersinggung Kamu Doang Ketau Anak Kamu Yang Membuat Anak Itu Malas Pulang Bawel Kayak Anak Dia Diam Nanti Kita Ngomong Luar Jadi Saya Tuh Orang Kos Lihat Gini Ini Jelas Masalah Saya Bulang Gini Kita Tidak Bahas Masalah Anak Dulu Yang Maaf Ya Ustadz Ya Tidak 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 Berapa Tahun Nikah 17 Tahun Ustadz Gimana Bu Rasanya Menikah Mas Suami Ya Mau Gimana Lagi Udah Takdir Ketika Istri Menjawab Pernikahan Mau Gimana Lagi Udah Takdir Ini Bukan Bab Iman Yang Mau Kita Bahas Jadi Kita Ambil Kesimpulan Bertahun Tahun 17 Tahun Dia Menikah Dia Menyimpan Emosi Negatif Atas Perlakuan Suaminya Itulah Yang Tanpa Sadar Dibuang Ke Anaknya Dia Pengen Tetap Adih Jangan Tapi Basah Tubuhnya Itu Anak Itu Kelihatan Mama Kok Kayaknya Gini Banget Ketawanya Mama Senyumnya Kok Kayak Susah Anak Ketemu Tukang Sate Bokir Jadi Senyum Menyeramkan Gak Kelihatan Senyum Ekspresi Bahagia Akhirnya Anak Itu Gak Nyaman Sama Ibunya Dan Kalau Anak Gak Nyaman Sama Ibunya Itulah Petaka Pertama Pengasuhan Ketika Ibu Tak Lagi Dirindukan Anak Itu Kau Udah Gak Nyaman Sama Ibunya Itu Awal Mula Kerusakan Berlaku Males Pulang Nongkrong Di SCBD Di SCBD Penamanya Duku Atas Nongkrong Sana Nongkrong Di Ini Anak Anak Yang Betah Nongkrong Itu Salah Satu Kesimpulannya Gak Deket Sama Mama Mama Gak Lagi Dirasa Nyaman Dan Mama Yang Tidak Redukan Itu Bukan Kesalahannya Pribadi Biasanya Bermula Dari Suami Yang Gak Peduli Suami Yang Gak Pekat Suami Yang Egois Itulah Mengapa Anak Itu Susah Untuk Dekat Sama Ibunya Kalau Suami Itu Tidak Membahagiakan Memenuhi Kebutuhan Batin Ya Makanya Kasus Kasus Yang Melibatkan Ibu Yang Melakukan Kezoliman Nama Anak Itu Kalau Berpikir Adil Jangan Salahkan Ibu Sepertinya Saya Karena Saya Mencoba Untuk Melihat Dari Sisi Kacamata Karena Saya Sebagai Konsulor Misalnya Gini Kasus Ibu Membunuh Anak Ini Kan Tahun Kemarin Lagi Ngetrend Bukan Ngetrend Lagi Banyak Isunya Terakhir Bulan November Itu Saya Ditelepon Oleh Samarinda Portal Berita Yang Samarinda Atau Banjarmasin Saya Lupa Kalau Kaltim Itu Samarinda Samarinda Kalau Banjarmasin Kalsel Berarti Samarinda Jadi Dia bilang Gini Ustadz Tolong Pendapat Ustadz Tentang Kasus Kami Baru Ada Kejadian Seorang Ibu Membunuh Anak Gara 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 Tidur Siang Itu Samarinda Memang Tidak Se viral Kasus Ibu Yang Gorok Tiga Anak Di Banjumas Kanada Kok Ada Ibu Bunuh Tiga Anak Di Banjumas Yang Dulu Pernah Heboh Banget Sepuluh Atau Dwupuluh Tahun Lalu Ibu Yang Menyekap Anak Sampai Mati Di Bandung Ada Lagi Kasus Ibu Buang Gosok Anaknya Pakai Setrikaan Di Musirawas Di Palembang Juga Sama Ada Yang Atau Di Pinrang Sampai Bunuh Diri Bareng Di Balik Ibu Yang Melakukan Tindakan Sadis Kepada Anak Jangan Jangan Ada Suami Yang Zolim Yang Tidak Memulih Kebutuhan Puncak Dari Wanita Tertekan Itu Bukan Nangis Nangis Itu Tanda Wanita Masih Sehat Puncak Wanita Ketika Dia Tertekan Adalah Banyak Diam Sehingga Selagi Istri Masih Banyak Ngomong Banyak Nangis Masih Sehat Kamu Kenapa Mas Sehat Alhamdulillah Sehat Aku Tuduh Kesebelan Sehat Tapi Kalau Dah Diam Kamu Sudah Makan Lom Sudah Makan Puncak Dari Tekanan Mental Makanya Dari Dulu Saya Dan ini Kekuot Yang selalu Saya Sampaikan Kepada Kita Dan Saya Yakin Sudah Tau Sejatinya Tidak ada Wanita Pendiam Yang 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 ada Wanita Yang terluka Hatinya Jadi Jangan Pernah Bilang Istri Saya Introvert No Nggak Ada Istri Introvert Yang Ada Wanita Yang Terluka Iya Introvert Introvert Tau Tau Ada Sianida Di Kopi Kita Hati Hati Makanya Pentingnya Kita Memahami Ini Jadi Kalau Istri Itu Sudah Banyak Masih Banyak Ngomong Masih Ngomel Itulah Kenapa Kenapa Umar Itu Ketika Istri Ngomel Didiemin Karena Umar Berbahagia Masih Sehat Itu Di balik Rasanya Dia Ngomel Itu Tanda Dia Memang Masih Ngeluarkan Energi Masih Masih Ada Makanya Jangan Pernah Nabi Ketika Aisyah Banting Piring Prang Nabi Enggak Mengatakan Bahwa Kamu Enggak Biar Saja Ketika Wanita Sudah Bersikap Menunjukkan Emosinya Tanda Nyaman Karena Gini Seseorang Istri Ketika Menunjukkan Kenyamanan Sama Suaminya Tandanya Dia Tidak Tertekan Dia Spontan Memberikan Ekspresi Emosi Jadi Kalau Dia Tiba-tiba Kesel Nangis Banting Piring Banting Apapun Tanda Masih Sehat Tapi Kalau Dia Diam Aja Masa Bodoh Bengong Itu Sakit Itu Sakit Makanya Saya Bilan Gini Perhatikan Sekitar Kita Adik Kita Yang Perempuan Saudara Kita Teman Baik Kita Kalau Dia Sudah Banyak Diam Setiap Bitelepon Enggak Pernah Engangkat Di WA Enggak Pernah Balas Maka Dia Dalam Tekanan Mental Yang Hebat Tugas Kita Adalah Memastikan Dia Tidak Sendiri Nah Beberapa Kasus Yang Pernah Terjadi Itu Itu Adalah Dia Dalam Keadaan Diam Yang Panjang Diam Yang Panjang Akhirnya Mengalami Bisikan Setan Halusinasi Kalau 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 Terus Kasian Anak Mendingan Mati Bareng Aja Di Surga Nanti Ketemu Digorong Seperti Itu Makanya Nah Itu Di Antara Satu Anak Anak Sering Jadi Korban Dari Hubungan Yang Tidak Sehat Makanya Ketika Saya Mengkaji Tentang Fathering Di Indonesia Waktu Saya Sempat Belajar Di Australia Itu Jadi Saya Berburu Ilmu Fathering Ini Dua Kampus Satu Di Malaysia Di University Putra Malaysia Jurusannya Namanya Family Ecology Guru Besarnya Namanya Profesor Rumaya Johari Di Selangor Alhamdulillah Beliau Buka cabang Di IPB Jadi Kampus Gak Jelas Pertanian Tapi Akhirnya Bikin Fakultas Keluarga Profesor Doktor Aisunarti Sekarang Jadi Ininya Nah Di Malaysia Ada Yang Membahas Khusus Tentang Ini Namanya Newcastle University 400 Kilometer Dari Sydney Profesornya Namanya Alan Hayes Alan Hayes Ini Sekarang Jadi Partnership Dengan UIN Di Ciputat Dan Beberapa UIN Jadi Di antaranya Adalah Riset Riset Di Masyarakat Asia Kalau Di Eropa Dampak Ketidakhadiran Ayah Itu Adalah Anak Yang Seringkali Terluka Makanya Kalau di luar Negeri Itu Fathering Itu Membahas Isu Ayah Dan Anak Tapi Tapi Kalau Di Indonesia Itu Fathering Membahas Ayah Itu Dampak Terbesarnya Adalah Istri Yang Terluka Jadi Kalau Di luar Negeri Anak Ini Jadi Objeknya Di luar Indonesia Itu Dampak Ketidakhhadiran Ayah Adalah Istri Suami Enggak Terlibat Pengasuhan Istri Nanggung Uban Akhir Stres Tertekan Seperti Itu Nah Ini Salah Satunya Makanya Mengapa Di antara Yang pertama Dikali Diperbaiki Adalah Bagaimana Sebelum Kita Jadi Ayah Yang Baik Jadilah Suami Yang Simpatik Sebelum Kita Jadi Ibu Yang Baik Jadilah Istri Yang Menarik Karena Itu Stepnya Makanya Doa Quran Apa Baru Zuryah Jadi Kalau Misalnya Ada Masalah Sama Anak Periksa Kita Mas Suami Kompak Enggak Anak Itu Punya Sistem Opportunis Yang Paling Menguntungkan Akhirnya Anak Belajar Kata Mama Enggak Boleh Es Krim Amat Papa Boleh Akhirnya Bikir Mau Dekat Sama Papa Bukan Karena Papa Tapi Papanya Cari Jalan Aman Ya Kan Mama Bila Enggak Enggak Boleh Kamu Tudah Dan itu Membuat Anak Belajar Ilmu Opportunis Dari Kecil Dia Akan Nempel Sama Orang Menguntungkan Saya Pengajian Ini Menguntungin Gue Enggak Membenarkan Syahwat Gue Enggak Makanya Dia Akan Senang Pengajian Kalau Ustadznya Mengopor Ngopor Poligami Senang Ustadznya Mantep Banget Asik Banget Makanya Saya Saya Selal Bilang Pengajian Yang Bahas Tentang Perempuan Tinggalin Karena Imam Ahnab Binkois Mengatakan Jauhi Majlis Kami Yang Ngomongin Perempuan Sama Ngomongin Makanan Karena Urusan Agama Ini Bukan Untuk Memuaskan Syahwat Mengendalikan Syahwat Yang Namanya Syahwat Kita Itu Dikendalikan Bukan Justru Dikompor Kompor Tabiat Agama Melatih Kita Merasa Cukup Makanya Kendali Kendirinya Untuk Cukup Jangan Dipaksai Nambah Akhirnya Setiap Hari Yang dipikir Ada Nambah Lagi Nambah Lagi Makanya Ada Orang Yang Dalam Tanda Kutip Setiap Hari Ngomong Ngomongin Insya Poligami Gitu Saya Bila Candaan Saya Gitu Ente Kalau Nanti Masuk Surga Ditanya Sama Penungguan Surga Yang Lain Itu Agak Engenak Ente Gimana Surga Aneh Berjuang Menegakkan Agama Berjiat Jalan Allah Aneh Gini Aneh Gini Aneh Menegakkan Supaya Politik Islam Maju Aneh Sebagainya Makanya Aneh Mati Dalam Keadaan Membil Agama Allah Kalau Nanti Gimana Masuk Surga Aneh Gimana Bisa Nakah Kawin Lagi Nikah Lagi Setiap Majelis Nanya Ada Istri Yang Bisa Dinikah Enggak Kan Enggak Enak Banget Perjuangan Dia Selama Hidup Hanya Memulih Syahwat Maka Saya Termasuk Orang Yang Maaf Saya Suka Atau Enggak Suka Saya Orang Yang Menghentikan Kalau Ada Poligami Bukan Candaan Nanti Poligami Poligami Gimana Aja Nggak Semua Orang Punya Yang Sama Kalau Saya Menjaga Perasaan Banyak Sekali Istri Istri Luka Mendingan Udah Kalau Poligami Gimana Enggak Usah Kan Ada Orang Enak Bukan Dia Nggak Tahu Orang Ini Satu Istri Aja Itu Dia Bermasalah Apalagi Dua Coba Rumah Satangga Itu Kayak Bisnis Franchise Satu Pusat Aja Anda Berantakan Coba Nikah Lagi Bahaya Banget Satu Aja Beresin Beres Baru Berfikirlah Satu Aja Berantakan Coba Ada Nggak Orang Punya Franchise Sebuah Produk Nih Berantakan Mau Bangkrut Gitu Gue Bikin Franchise Lagi Kala Aja Yang Kedua Nih Nggak Sukses Dia Kan Bodoh Sekali Gitu Harusnya Benerin Dulu Beresin Dulu Saya Jujur Kalau saya Suka atau Nggak suka Saya orang yang Termasuk Udah lah Nggak usah Pertama Candan kita Itu Senengin oleh Teman kita Tapi Menyakiti Perasaan Istrinya Kita Nggak Tahu Mungkin Istrinya Punya Kamu Nggak Tahu Aja Dia Di Rumah Itu Dia Itu Kasar Jadi Kalau Terjadi Bahaya Maka Jauhi Kalaupun Sesekali Oke lah Mungkin Kelepasan Tapi setelah itu Jangan sering-sering Bicarakan sesuatu Bicarakanlah sesuatu Yang Yang tadi Jangan Banyakin ngomongin Makanan Jangan Banyakin ngomongin Banyakinlah Sesuatu Yang mengingatkan Kita Nah kembali Poinnya adalah Di situ Ya Poinnya adalah Di situ Kenapa Karena Hari ini Fitnah yang Rasulullah Sudah ingatkan 14 sabat yang lalu Sekarang Banyak terjadi Di kalangan kita Kan kata Nabi 14 sabat yang lalu Apa Kata Nabi Tidaklah Aku tinggal Fitnah yang Berat Bagi lelaki Itu fitnah Perempuan Ya Tidaklah Aku tinggalkan Fitnah Tan Adoro Alla Rijali Bindan Nisa Ya Tidaklah Ada fitnah Lebih berat Kecuali fitnah Perempuan Nabi Sudah Ngingat Makanya Kalau berkaitan Dengan Urusan Kita Dengan Perempuan Mula Kita udah nikah Atau gak nikah Kita punya SOP yang ketat Punya Sop ketat Saya Saya kan sering Bilang Saya Konsulor keluarga Tapi kalau konsultasi Saya gak nerima Berduaan Gak Gak mau Dengan berduaan Dalam jenis Tolong Hadirkan Yang membuat Saya juga Bukan karena Saya sok-sokan Karena saya tahu Saya laki-laki Saya tahu Bahwa saya Diuji Dengan itu Kayaknya Sahwat Perempuan Makanya Nabi Yusuf itu Disebutkan Dalam Quran Itu kan Suguh Wanita itu Terus-terusan Menggodai Yusuf Zulekho itu Menggodai Yusuf Karena udah gak Tahan lagi Dengan ketampanan Yusuf Yusuf akhirnya Nafsunya naik Seorang Nabi Digodaklah Perempuan Nafsunya naik Sekiranya Tidak ada Petunjuk Dari Tuhannya Dia pasti Terjerumus Dalam perbuatan Burkus Karena beliau Nabi Dijaga Karena beliau Nabi Dijaga Sehingga akhirnya apa Diselamatkanlah Bayangkan Nabi aja Dalam ayat ini Digodak Perempuan cantik Nafsunya naik Kalau Nabi aja Bisa nafsunya naik Apalagi Ustadz Apalagi Marbot Musola Ketua DKM Jamah Yang ke pengajian Nyender Apalagi Enggak 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 Apalagi Maksudnya Nabi aja Makanya Jaga diri Bagi perempuan Tau diri Kalau sama Ustadz Juga jaga Jangan Mengundang hal Yang merusak Jangan mentang-mentang Ini Satu Jangan pujian Berlebihan Jangan curhat Yang tidak Layak Menjaga Masing-masing Menjaga Kalau saya Jujur Saya menjaga Makanya Saya bilang Kalau ada yang curhat Udah dalam Sebagainya Saya minta istri saya Membalas WA-nya Walaupun Dia nyangka Itu saya Biarin aja Ada semua istri saya Ciri saya Menjawab Pertanyaan itu Adalah Pakai voice note Karena saya Enggak pernah Balas Kenapa Sudah Jawab Balas aja Gini Kenapa Itu dalam rangka Menjaga Jadi Kita harus menjaga Karena gini Fitnah wanita ini Syahwat perempuan ini Tingginya luar biasa Kata Imam Qurtubi Laki-laki itu Kalau udah kena fitnah Terhadap perempuan Dua yang terjadi Satu Dia akan memutuskan Selatuh rahim Sama siapapun Yang tidak menyetujui Hubungan dia Dengan si Perempuan tadi Maaf nih Antum Kau udah kecantau Perempuan Walaupun ada istri Istri itu diabaikan Anak Mohon-mohon Papa Dia mengemuk Ini urusan papa Ibu kita Nasihatin Bodohan Itu saking Orang itu Kau udah kena Makanya Jangan main-main Yang kedua Kata Imam Qurtubi Laki-laki Kau udah kena Fitnah perempuan Dia akan mengumpulkan Harta yang banyak Tanpa peduli Halal dan haram Tak peduli Yang penting Uangnya banyak Kumpulin dah Buat ngongkosin Kamu mau kemana Mau ke Padokia Bayar Ntar tenang Gue bayarin Kemana Maka Waspada Itulah mengapa Perintah Quran itu Adalah apa Di antaranya Adalah Menundukan pandangan Kulil mu'minin Ayahud Dumin Absorim Ayahfazuna Frujam Katakanlah Kepada laki-laki Mumin Untuk menahan pandangan Menjaga kemaluan Tahan pandangan Jaga kemaluan Itu Perintah Allah Sayangnya Perintah ini Seolah-olah Buat laki-laki Maka perempuan harus tahu Perintah ini juga Buat perempuan Kata Allah Kulil mu'minati Ayah 31 Anur 30 Buat laki-laki 31 Berpuluh Kulil mu'minati Yakdudna Min asurihina Wayafazna Frujahunna Kata Allah Kepada wakti-wakti Muminat Agar menjaga Pandangan Menahan kemaluan Jadi Jangan Menyuruh Laki-laki Nahan pandangan Ente nih Laki-laki Jelalatan mulu Jelalatan mulu Tapi lupa Perempuan juga Banyak jelalatan Buktinya apa Nonton Drakor Ih Yubin Cakep banget Ya Allah Sonjongki Kita ini lupa Laki-laki disuruh Jaga mata Perempuan juga Makanya Perempuan Janganlah berpikir Seolah laki-laki Lu mata lu Jelalatan banget Si cowok Ayat Quran tuh Adil Peluang Selingkuh Perempuan Juga ada Jadi diantaranya Tahu diri Bahwa perintah Allah Jadi kalau kita Gak boleh Kagum berlebihan Sama orang Yang malah merusak Jadi tadi Malah Jafri Ganteng banget Dia Gak boleh Karena ayat ini Memberitahu Bukan dari mata Turun ke hati Karena ayatnya Mengatakan Jaga pandangan Bila kemaluan Yang benar Dari mata Turun ke kemaluan Siapa yang tidak Jaga matanya Tidak bisa jaga Kemaluan Makanya orang-orang Yang suka Dalam ini Melakukan Perzinahan itu Diantaranya Gak bisa jaga mata Terapi terbaik Buat orang itu Adalah Jaga matanya Jaga mata Jaga pandangan Itulah mengapa Kalau ada Hal yang tidak kita Jadi gini kan Pernah salah satu Sheikh ditanya Dan ini Kenapa saya Sampaikan Ini maaf Kajian ini Agak sedikit Keras Karena saya ingin Teman-teman pulang Bawa bekal Karena kasus ini Saya ngomong Berbagi adil Mau saya Nasihatin duduknya Saya nasihatin diri sendiri Bawa laki-laki Pemerempuan Jadi Ada satu Sheikh itu Ditanya seorang Laki-laki Sheikh Kenapa ya Dulu waktu saya nikah Istri saya itu Cantik banget Luar biasa Memposona saya Tapi setelah Sepuluh tahun nikah Dia itu Padahal Sering ke salon Sering dana Tapi biasa aja Saya gak merasa Bergairah lagi Sheikh ini Sedikit keras Dia ngomongnya gini Kamu ngeliat gambar porno gak Gitu nanya Ngeliat gambar porno gak Jujur masanya Akhirnya dia Iya Sheikh Itu masalahnya Mata ya Sudah sering Memandang yang haram Yang halal Gak lagi nikmat Makanya Masalahnya basah Sampai sahabat nanya Rasulullah Kamu mandi Iya saya mandi Saya habis Junup Sahabat kan malu Kata Nabi Tadi waktu ngisi Gajian ini Sekilas Sekilas ada perempuan Dan tiba-tiba Menarik perhatian saya Kata Nabi Dan ini rahasianya Kada saat saya tertarik Dengannya Saya langsung datangi Aisyah Istri saya Saya setubuhi Dan nikmat itu Langsung Terpuaskan Setelah itu saya datangi Maka disitu rahasianya Jika tak sengaja Memandang Yang bukan Yang halal Dan kita nikmati Buru-buru Kita datangi Istri kita Supaya Makanya para istri pun Belajar Supaya Siap Sedia Pada saat Suci Digauli Oleh suaminya Menjaga Supaya suami Tidak Melakukan hal yang hari Jadi seperti itu Itu diantara Pengajaran Dalam Islam itu Begitu Karena ketika kita Meremehkan Tentang tadi Fitnah wanita ini Bahaya Ada kitab Judulnya Zamul Hawa Yang nulis Ibnul Jauzi Kitab ini Menceritakan Tekan Kisah-kisah nyata Di masa lalu Tentang orang-orang Yang terjermus Karena masalah syahwat Jadi dikisahkan Contohnya adalah Kisah seorang muazzin Oleh Ibnul Jauzi Ada muazzin Di masa itu Dulu kan gue ada mic Maka dulu muazzin Dia azannya Dari atas Menara tinggi Karena dia azan Gini Allahu akbar Allahu akbar Maka dia begini Tapi entah kenapa Tiba-tiba Dia melihat ke bawah Ada perempuan Yang tidak pakai hijab Menarik perhatiannya Cantik sekali Tersingkap auratnya Karena dia di atas Dia gak concern lagi Itu azan Setelah La ilaha ilallah Orang kalau sudah saya azan Kan ini sholah sunnah Dia buru-buru turun Dia langsung Datangi rumah sebelah Dari masjid itu Yang ternyata rumah Seorang non muslim Sahwat dia begitu tinggi Dia langsung ajak Saya tertarik semua kamu Saya melihat tubuh kamu Perempuannya kaget Kemudian dia bilang Kamu kalau mau gauli aku Aku kasih syarat Syaratnya apa Pindah ke agamaku Laki-laki ini udah tadi tuh Udah kasar tuh Apa yang aku lakukan Biar bisa mentubi kamu Ucapkan kalimat itu tadi Mengakui Dia bahwa bukan hanya Tuhan Ada Yesus Begitu Intinya dia murtad Akhirnya ketika dia resmi Mengatakan kalimat kufur itu Kata perempuan ini Aku ingin melayarmu Tapi di lantai dua Kita naik ke atas aja Kalau disini khawatir Ada orang datang Ketika dia buru-buru Karena syaratnya itu gak tahan Dia naik ke atas Lantai dua Tiba-tiba kepleset Jatuh meninggal Muazzin bertahun-tahun Dia mengajak orang Kepada kebaikan Kata Ibn Gozi Hanya karena Tidak menjaga matanya Melihat perempuan Gak tahan dia Dia setubuh Dia setubuhi Dia ajak murtad mau Begitu mau memuaskan Tiba-tiba meninggal Itu kata Ibn Lukaim Eh Ibn Jauzi Dalam kitab Al-Bidayah Ada kisah lagi Tragis Pernah dengar gak Kisah yang diceritakan Abdah bin Abdul Rahim Diceritakan bahwa Abdah ini punya kawan Yang seorang Mujahid penghafal Al-Quran Mujahid penghafal Al-Quran Suatu hari Mereka menaklukkan Suatu kota Berperang di jalan Allah Kota ini kalah Mereka menyerah Akhirnya mereka Bagi-bagi Goni Mah Singkatnya Abdah bilang Kami bagi-bagi Goni Mah Ada kawan kami Yang ketika Selesai bagi Goni Mah Dia gak pengen pulang Kalau kami bilang Yuk kita pulang Ke kampung kita Dia bilang Saya pengen tahu dulu Kota disini Ada apa aja Maka yang lain pulang Dia malah gak Dia keliling itu Dengan kudanya Disitu kota Udah kayak kota mati Karena habis perang Tiba-tiba Waktu dia nunggahin kuda Pelan-pelan Terdengar suara Perempuan nangis Disitulah setan Membuat dia Akhirnya Masuk dalam perangkapnya Setan mengatakan Dan matinya Lelaki sejati Tak boleh meninggalkan Perempuan menangis Hati-hati Akhirnya dia keluar Turun dari kudanya Kemudian Dia ditanggi Perempuan Ternyata yang menangis Seorang wanita cantik Matanya biru Rambut pirang Wanita muslim Wanita Eropa Dia nangis Terseduh-seduh Sudahlah nangis Cantik pula Ya nangis Kalau jelek Udahlah Kasih gojek Pulang-pulang Nih Nasi uduk Udah selesai Makanya Kombinasi ini Triple kill Kalau istilahnya Udahlah nangis Cakep Nangis cakep Lagi Makanya perempuan Disini Kalau ternyata Ya Merasa diri cantik Jangan pernah nangis Tidak pernah laki Bukan suaminya Jangan pernah nangis Tidak pernah laki Bukan suaminya Karena itu jebakan Buat laki-laki itu Banyak katanya Dia pengen menjadi penolong Buat kita Yang merusak Akhirnya Perasaan dari istri Akhirnya Kenapa kamu nangis Lima teki Kata lagi Aku tuh sebatang kara Aku tuh gak punya Bapak ibu Karena mati Di medan perang Mulai dia bilang Kalau gitu Kamu Ikut aku aja Aku punya Tempat tinggal yang baik Di kampung Di kota yang lain Dia bilang Gak mau Saya maunya tinggal disini Saya ingin membangun Rumah Apa Tinggal di kota Mengingat kenangan Bersama orang tua Akhirnya laki ini bilang Kalau gitu Aku aja yang tinggal disini Kata perempuan Gak boleh Kamu bukan siapa-siapanya Aku Apa kata orang Kalau kamu tinggal disini Dipikir kita berzina Kemudian Laki-laki ini bilang Ya sudahlah Kalau gitu Aku nikahi kamu Supaya gak ada yang Berzina Gak mungkin Maaf Aku tuh Kristen Kamu tuh Islam Gak mungkin Pernikahan kita terjadi Ya sudahlah Kalau gitu Aku pindah Agama Maka laki ini pun Murtad saat itu Tak lama kata abdah Kami melakukan Peperangan kembali Karena kota ini Sudah mulai Melakukan perlawanan Saat perang itulah Saya kaget Kata abdah Kawan saya yang sudah Berapa tahun Tidak muncul Di kota kami itu Ada di barisan musuh Disitulah dia kaget Hantar Fulan Fulan Diserang Dikejar Terjadi pertarungan Kalah Ketika kalah Sebelum terjadi Eksekusi Ditanya Kemana aja kamu Kami mencarimu Dia bilang Diceritakanlah Kisah perjalanan tadi Sampai akhirnya Dia sekarang jadi warga Disitu Dan akhirnya Membela kota tersebut Terheran-heran abdah Mana hafalanmu Yang 30 juz Engkau seorang hafiz Apa kata dia Allah mencabut hafalanku Hanya disisakan Satu ayat saja Surat Al-Hijr Ayat 1 Kebanyakan di akhirat Orang-orang kafir Akan berkata Duh seandainya dulu Gue seorang muslim Ayat ini disisakan Nala Allah di kepalaku Selalah untuk menegur Karena kebodohanku Menyukar agamaku Dalam syahwat Tak lama dia meninggal Habis Quran Mujahid Ketika berhadapan Perempuan Kalah Nanti hafalan Berapa juz Setiap ditanya Juz turut itu Ustaz Ini mau belajar Nanti mujahid Paling aku Mujahid 212 Itu juga di belakang Makan sari roti Gitu ya Somai Ngaku-ngaku Mujahid Tapi Ada makanan Aku gitu Jadi Kesimpulannya Adalah Jaga Fitnah Yang membuat Kita rusak Jadi Maaf-maafin Ini nasihat Buat Mbak-mbaknya Disini juga Kagum Kagum sama Ustaz Manapun Boleh Tapi Jangan Merusaknya Dia Tidak perlu Memention Memuji-mujinya Tidak perlu Juga Untuk Curhat Yang berlebihan Kalau Curhat Tanya Boleh Kalau Mau curhat Tanya Pastikan Tidak Sendiri Ajak Teman Supaya Tidak Ada Fitnah Bagi Kita Yang Laki-laki Tahu Diri Punya Istri Jaga Ini Ikatan Suci Jangan Sampai Maaf Sekarang Itu Selingkuh Diidentikan Dengan Poligami Kegep Selingkuh Ujung-ujungnya Ya bos Gimana Saya itu Agak sedikit Keras Dan orang Yang kegep Selingkuh Kemudian Poligami Saya bilang Poligami Itu rusak Gara-gara Ente Poligami Itu mulia Tapi gara-gara Ente Selingkuh Orang Itu akan Membenarkan Selingkuh Nanti kan Kalau udah kegep Sebagainya Jalan Gak Begitu Dosanya Besar Satu Karena Selingkuhnya Dua Membuat Syariat Itu Dihina Itu Dosa Saya Enggak Percaya Poligami Selingkuh Gara-gara Elusi Akhirnya Semua Istri Menuduh Yang Poligami Selingkuh Padahal Gak Semua Poligami Itu Selingkuh Tapi Gara-gara Elusi Selingkuh Dan Poligami Akhirnya Orang Berfikir Alah Paling Ujung Selingkuh Begitu Makanya Itu Yang Membuat Kita Harus Hadar Fitnah Mudah-mudahan Kajian Ini Gak Membuat Besok-besok Gue Males Dateng Kajian Ustaz Kapok Mudah-mudahan Kita Tetap Istiqomah Dalam Kebaikannya Itu Aja Yang saya sampaikan Akulukul Azza Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Makasih banyak Ustaz Atas Nasihat-nasihatnya Kami doakan Semoga Ustaz Selalu Diberikan Kesehatan Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Apakah Masih ada Waktu Ustaz Tanya Ustaz Gak Apa-apa Silahkan Ini Masih Mungkin Kalau Zuhri Mungkin Agak Di Akhirkan 10 menit Kali Ustaz Baik Gimana Mas Elmi Aman ya Jadi Antum Jujur aja Kalau udah siap Dipotong 3 bagian Ya Insya Allah Maaf Ustaz Beliau Distrik Ya Diingat Bodoh-bodohnya Yang tadi Fitnah wanitanya Gak akan diingat Baik Ustaz Izin Ustaz Izin bertanya Yang pertama Bismillah Apakah Hukumnya Suami Menjatuhkan Talak Lebih dari Tiga kali Meskipun Dalam Keadaan Emosi Atau Bercanda Dan Pertanyaan Kedua Jadi Masih dalam Pertanyaan Yang Pertanyaan Yang Sama Adakah Hukumnya Bila Suami Istri Sudah Tiga kali Jatuh Talak Secara Lisan Namanya Keputusan Pengadilan Keputusan Pengadilannya Rujuk Gini Maksud Kami ulangin Apakah Hukumnya Bila Suami Istri Sudah Tiga Kali Jatuh Talak Secara Lisan Namun Keputusan Pengadilannya Rujuk Yang Pertama Adalah Hukum Talak Diucapkan Tiga Kali Itu Umar Berkata Berfatwa Jatuhnya Tetap Satu Jatuhnya Tetap Satu Karena Umar Ingin Orang Itu Tidak Bermain Dengan Talak Karena Konsep Keseburan Jadi Misalnya Dibilang Saya Talak Kamu Walaupun Tiga Kali Lebih Itu Jatuhnya Satu Di Satu Waktu Ya Di Satu Waktu Itu Hukumnya Jatuhnya Satu Sehingga Karena Hukumnya Jatuhnya Walaupun Bercanda Walaupun Bercanda Walaupun Dia Jatuhnya Satu Maka Masih Ada Peluang Rujuk Karena Kalau Talak Satu Sebut Ya Ditalak Rojo'i Ya Talak Ya Rojo'i Jadi Talak Rujuk Kapan Kita Bisa Rujuk Yaitu Sat Masa Idah Masa Idah Itu Adalah Salah Satu Kuru Tiga Kali Kuru Kuru Itu Maknanya Sebagian Ulama Masa Suci Jadi Tiga Kali Suci Dua Kali Haid Jadi Kalau Udah Dua Kali Haid Berarti Lewat Itu Berarti Sudah Bukan Suami Istri Kalau Masih Dalam Masa Haid Masa Seidah Dua Kali Haid Itu Maka Kita Boleh Suami Boleh Merujuk Rujuk Suami Lewat Dua Hal Satu Lewat Kalimat Kita Balikannya Itu Tanda Rujuk Tapi Istrinya Nggak Mau Kalau Istri Nggak Mau Gugat Ke Pengadilan Nanti Pengadilan Menjatuhkan Talak Ba'in Sugro Talak Satu Ba'in Sugro Yaitu Talak Satu Nggak Langsung Nggak Ada Masa Idah Selesai Pengadilan Memutuskan Kalau Dia Menggugat Nanti Tapi Kalau Suami Mengatak Rujuk Yaudah Itu Status Istri Suami Istri Lagi Yang Kedua Adalah Suami Ngajak Berhubungan Jadi Kalau Di Masa Idah Ngajak Berhubungan Itu Jangan Langsung Kita Berzina Karena Mencerahkan Kok Enggak Itu Namanya Bahasa Rujuk Bivili Jadi Walaupun Dia Nggak Ngomong Tapi Dia Ngajak Berhubungan Berarti Kembali Jadi Suami Istri Tapi Habis Distubuhi Dicerahin Lagi Gua Ceren Talak 2 Jahat Yang Jelas Itu Talak 2 Namanya Udah Dirujuk Dicerahin Lagi Kalimat Berarti Talak 2 Kemudian Dia Ngajak Berhubungan Lagi Di Masa Idah Riset Lagi Dari Nol Misalnya Udah Lewat Dua Kali Satu Kali Haid Nih Dia Kemudian Rujuk Nih Kemudian Habis Rujuk Dicerahin Lagi Nah Maka Riset Lagi Nol Hitungannya Dari Nol Lagi Berarti Itu Seperti Itu Kalau Kita Merasa Dipermainkan Perempuan Punya Hak Menggugat Maka Sultan Ata Penguasa Yang Memutuskan Oh Ini Gak Bener Ngacok Seperti Itu Maka Saya Ngambil Fatwanya Umar Yang Mengatakan Tiga Kali Talak Diucapkan Dan Satu Waktu Jatuhnya Satu Itu Walaupun Ada Ulama Semisal Ibu Maha Abu Naifan Mengatakan Tiga Tapi Setahu Saya Pengadilan Kita Mengambil Fatwa Bahwa Tiga Kali Talak Tukum Satu Pengadilan Kita Jadi Maka Pendapat Terbaik Lewat Yang Di Wamanah Negara Yang Kedua Bagaimana Hukumnya Kalau Sudah Dikatakan Talak Tiga Tapi Ini Rujuk Berarti Ini Ada Hal Yang Miss Yang Harusnya Dikomunikasikan Secara Syariat Kita Tidak Bisa Lagi Tapi Mengapa Jangan Yang Kita Maksud Talak Tiga Adalah Kesalahan Ilmu Kita Saya Sudah Merasa Ditalak Tiga Jangan Jangan Enggak Karena Gini Bedakan Ada Ditalak Padahal Belum Kalau Gini Kita Cerai Aja Itu Belum Talak Kalau Gini Kita Cerai Aja Kata D Menunjukkan Sebenarnya Dia Belum Memutuskan Itu Apalagi Kalau Saya Akan Menceraikan Kamu Belum Saya Akan Jadi Kita Ini Jangan Langsung Menyimpulkan Saya Itu Gimana Ceritanya Makanya Memang Ketika Pengadilan Memutuskan Ikuti Pengadilan Jangan Pendapat Kita Pengadilan Itu Tanggungjawabnya Adalah Dia Memperjuang Jadi Kalau Misalnya Gini Udah Ternyata Dianggap Tetap Rujuk Menurut Pengadilan Kalaupun Pengadilan Dalam Ini Yang Yang Berdosa Ada Pengadilan Misalnya Tapi Kita Berasa Saya Menurut Hakim Kamu Belum Ditalak Itu Baru Ancaman Berarti Ikuti Kata Hakim Karena Hakim Sudah Punya Yang Namanya Bab Seperti Itu Jadi Kalau Dia Bilang Saya Sudah Dengar Padahal Saya Ditalak Tiga Kita Sodorkan Bukti Buktinya Tapi Ternyata Kata Hakim Enggak Kamu Baru Talak Dua Seperti Itu Jadi Ikuti Kata Hakim Tapi Gimana Padahal Hakim Tiga Tiga Enggak Apa-apa Kalaupun Berdosa Yang Anggung dosanya Hakim Karena Dia Memutuskan Karena Penyelesaian Perkara Pernikahan Itu Lewat Penguasa Penguasa Sultan Itu Mengamanahkan Lewat Pengadilan Agama Di Indonesia Wala Alhamdulillah Izin Pertanyaan Kedua Saat Ini Anak Laki Pertama Kami Memasuki Usia 15 Tahun Bagaimana Sebagai Orang Tua Supaya Kita Memimpin Dia Menemukan Potensi Diri Dan Supaya Anak Bisa Membuat Keputusan Pilihan Pilihan Yang Tepat Dan Baik Untuk Dirinya Doakan Ustadz Anak Anak Keturunan Kita Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Insya Allah Saya Dua doain Tuh Buat Yang Tadi Bertanya Yang Pertama Adalah Memang Berbicara Tahun 15 Tahun Itu Enggak Ujuk Langsung Tiba Tiba Jadi Soleh 15 Tahun Itu Awal Melihat Sejauh Mana Pola Asuh Kita Yang Benar Kata Para Ulama Pengasuhan Itu Al-Hadonah Itu Seperti Kita Menanam Benih Jadi Mengetahui Anak Kita Soleh Atau Salah Itu Di Umur Saat Dia Balik Maka 15 Tahun Itu Adalah Buah Dari Pola Asuh Yang Diperoleh Di Masa Kecilnya Jadi Kalau Di Masa Kecilnya Dia Itu Tidak Mendapatkan Pola Asuh Benar Kita Mendapatkan Apa Yang Sebut Hutang Pengasuhan Atau Sebut Parenting Debt Hutang Pengasuhan Itu Nampak Dari Perlaku Dia Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Maka Maka Kita Harus Evaluasi Kalau 15 Tahun Adakah Hutang Pengasuhan Kita Kalau Ada Bayar Bayar Utangnya Misalnya Gini Anak Kami Tidak Bisa Ngambil Keputusan Berarti Selama Ini Kita Belum Jadi Orang Tua Yang Mengasah Akalnya Anak Jangan Jangan Kita Selama Ini Orang Tua Instruksional Yang Kalau Apa Makan Sholat Mama Tuh Pilih Keputusan Terbaik Buat Kamu Udah Ikutin Aja Akhirnya Anak Anak Yang Seringkali Dalam Tekanan Orang Tua Seperti Ini Mengalami Kondisi Lazy Mind Atau Thinking Shock Ciri Anak Mengalami Lazy Mind Atau Thinking Shock Itu Satu Dia Tidak Bisa Memutuskan Kalau Ditanya Kamu Nanti Abis Dari SMP Ke Besar Tren Apa Sekolah Negeri Terserah Terserah Mama Nanti Kamu Liburan Mau Ke Pantai Apakah Puncak Terserah Mama Ini Mama Mesen Go Food Nih Nasi Goreng Apa Minyayap Terserah Mama Jangan GR Dengan Anak Yang Suka Ngomong Terserah Ada Orang Tua Yang Tertipu Anak Terserah 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 Itu Bukan Terserah Itu Dia Males Mikir Maka Sangat Besar Peluang Anak Ini Masuk Dalam Pusaran Lingkungan Yang Mempengaruhi Dia Kalau Lingkungannya Baik Baik Dia Eh Solat Ayo Tapi Kalau Buruk Dugam Ayo Itu Sebut Kata Nabi Imah Imah Itu Anak Anak Yang Terserah Memutuskan Diajak Kebaikan Baik Diajak Keburukan Ikut Berarti Kalau Masalahnya Adalah Anak Terserah Males Mikir Berarti PR Pertama Lati Dek Pikir Siapa Pelatih Dek Pikir Ayah Jadi Biasa Anak Anak Yang Malas Mikir Adalah Ayah Yang Tidak Terlibat Ayah Itu Memberikan Stimulan Pikir Di Umur 7 Sampai 15 Makanya Disebut Usia Ayah Itu Umur 7 Sampai 15 неп A B B B B B